Hai cofrens, kali ini kita kembali lagi dengan soal mengenai perbandingan. Di sini kita diberitahukan bahwa ibu membuat kue dengan perbandingan tepung terigu dengan gula adalah 5 banding 2. Artinya di sini angka perbandingan dari tepung terigu adalah 5 dan angka perbandingan dari gula adalah 2. Nah di sini diberitahukan bahwa ibu menambahkan 8 sendok gula lagi. Lalu ditanyakan berapa sendok tepung terigu yang harus ditambahkan ke dalam campuran adonan. Maka di sini kita dapat mengambil angka dari sendok gula yaitu 8 kita kalikan dengan angka perbandingan dari tepung terigu yaitu 5 dibagi dengan angka perbandingan dari gula yaitu 2. Sehingga dengan matematika sederhana 8 dikali dengan 5 dibagi dengan 2 kita dapatkan hasil 20 sendok tepung terigu. Maka jawaban yang paling cocok untuk soal ini adalah opsi B. Sampai jumpa pada soal berikutnya.